Hai Assalamualaikum semua kembali lagi di mitech bareng saya Fadhil dan di video kali ini saya bakalan ngasih tutorial yaitu tutorial cara bikin kabel LAN atau kabel ethernet kenapa saya kasih tutorial kayak gini karena ya tutorial bikin kabelan itu ya sebenarnya basic banget ya harusnya mah semua orang yang entusias sama komputer atau jaringan itu kan harusnya bisa lah bikin kabel LAN sendiri dibanding beli yang udah jadi gitu ya Selain lebih hemat lebih meyakinkan aja gitu ya sama kualitas kabelnya yang kita beli sendiri dan sebenarnya ini adalah pelajaran yang paling awal untuk kalian beranak TKJ ntar dan ya langsung aja untuk bahannya kita pertama butuh kabel UTP mau itu kategori 5 atau kategori 6 bahkan kategori 7 mau itu kabel UTP atau STP yang kedua yaitu konektor RJ45 nya ya kalian bebas mau pilih yang mana yang penting RJ45 dan sesuaikan juga dengan kabelnya kategori 5 atau kategori 6 nya ataupun kategori 7 nya sesuaiin aja sama si kabelnya dan kemudian kita butuh crimping tool ya crimping toolnya yang standar pun bisa yang penting bisa buat nyapit si kabelnya dan yang terakhir itu adalah LAN tester dan saya sebenarnya enggak punya lan testernya ya tapi bisa kita akalin juga sih sama ya di cek dulu aja connect atau enggak nya ke PC atau laptop Oke yang pertama untuk pembuatannya pertama ya kalian ukur dulu itu kabelnya butuh berapa dan kemudian kalian potong kulit kabel paling luarnya ya untuk dipasangkan dengan konektor RJ nya untuk memotongan kulitnya itu kalian potong aja 5 cm dengan crimping tool dan kupas aja kemudian kalian akan melihat ada enam kabel di dalamnya ada yang berwarna putih oran-oran putih hijau-hijau putih biru-biru putih coklat-coklat ya ada enam dan kalian lurusin aja dulu isi semua kabelnya pisah-pisahin dulu semua Oh ya untuk estetika kalian bisa potong serabut putih di kabelnya ya soalnya ini enggak ada enggak terlalu berguna juga potong aja kalau males potongnya ya udah enggak apa-apa yang penting enggak ikut masuk ke si konektor RG45 nya kemudian kalian ratain dan urutkanlah warna kabelnya sesuai dengan yang kalian butuhkan kalau kalian mau bikin kabelan tipe stride kalian harus pakai urutan kabel dengan urutan putih oran-oran putih hijau-biru putih biru hijau putih coklat-coklat kalau kalian mau bikin kabel tipe cross di ujung kabel yang satunya lagi kalian harus pakai urutan kabel putih hijau-hijau putih oran-biru putih biru-oran putih coklat-coklat ya gitu aja ya dan ini dia urutannya setelah itu kalau udah sepas urutannya dan udah lurus kalian potong aja dan lurusin kalian potong aja sepanjang 2 cm atau 3 cm-an dan lurusin ya lurusin kabel yang satu dan lainnya kemudian masukin aja langsung ke konektor RG nya pastikan untuk dirapihkan ya dan pastikan untuk masuk semua dan sampai mentok harus sampai mentok semua biar pas nanti di krim pada konek semua pada kegigit semua sama si kuningannya oke kalau udah pas lepas semua udah masuk semua si kabelnya kalian tinggal crimp aja pakai crimping tool kalian tinggal capit aja masukin dan di capit sampai terdengar bunyi klik kalau udah terdengar bunyi klik kalian lepas dan kalian lihat apakah kuningannya ini benar-benar menggigit si kabelnya dengan sangat rapih ke dalam kabelnya kalau emang udah masuk full semua berarti kemungkinan besar kabelnya bisa digunakan secara maksimal dan untuk pastinya kalian bisa pakai LAN tester dan dites disitu kalau lampunya semua nyala berarti berhasil kalau ada salah satu yang nggak nyala berarti gagal ya atau kalau kalian nggak punya LAN tester kalian bisa langsung cobain di PC atau laptop kalau nyala semua ya datanya berarti oke sukses kalau nggak connect ya berarti gagal dan tentu aja kalian harus cek speedtest dan delaynya kalau delaynya di bawah 2ms berarti bagus kualitas kabelnya kalau lebih dari 3ms yang berarti agak buruk kualitasnya tapi masih bisa digunakan dan karena saya baru aja pasang provider baru starnet nanti saya akan kasih reviewnya setelah tiga bulan oke ya itu dia cara bikin kabel LAN atau kabel ethernet dengan cara yang simple nggak susah oke saya yakin kalian pasti bisa bikin kabelnya ya ya walaupun dengan satu atau dua kali gagal mungkin harusnya sih bisa ya kalau pemasangannya bener Oke itu aja video kali ini jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini share ke temen-temen kalian atau siapa-siapa aja ya yang pengen bikin kabel dan semoga video ini menarik dan bermanfaat dan subscribe juga channel MITech follow juga sosmednya link di deskripsi join juga discord MITech link di deskripsi juga saya Fadhil seperti biasa see you next time stay safe wassalamualaikum sub indo by broth3rmax